Siapa yang kemarin ikutan webinar saya sama Kang Afif Yang ngebahas tentang bikin online course Pengen bahas itu sih sebenarnya sih Karena di sesi itu kan Kang Afif banyak sekali menjelaskannya Kalau misalkan ada pertanyaan buat saya Nah saya pengen diskusi aja sih sama Anda Bikin online course ceritanya Salam dari Jambi, hai Suyono Hari ini kita ngobrolin tentang bikin online course Gary Bambang ikutannya kemarin ya Udah ambil belum programnya kemarin 30 Days Challenge Jadi tanggal 3 kita akan ada 30 Days Challenge Bikin online course Jadi dalam waktu cuma sebulan aja bikin online course Tadi saya nanya sih ke Kang Afif Biasanya 30 hari itu orang beneran bisa gak sih bikin online course Menariknya adalah jawaban dia adalah Kebanyakan nih sebelum selesai Sebelum 30 hari itu udah pada banyak yang bisa Sudah jadi maksudnya online course-nya Nah kemarin problemnya adalah Mereka macet di platformnya Jadi itu yang terjadi Harus hosting, domain, pakai WordPress, pakai ini tuh Jadi lebih ke kendala teknisnya Makanya dibilang ketemu Tribelio ini Hopefully platformnya udah jadi no issue lagi Jadi bener-bener tinggal shooting Kemudian upload di Tribelio Dan langsung jadi, langsung jadi jual Langsung dapet income Oh yaudah pas kalau gitu Jadi dari Kang Afif programnya udah oke Secara platform Tribelio bisa ngebantuin Jadi aman gitu Baru selesai baca buku blackbooknya nih Goki Langsung rilis online course-nya hari ini Mantap Aku DM nanya link Tribelio untuk jual course-nya Masuk ke creator.tribelio.com Jadi untuk jualan online course di Tribelio itu gratis Anda tinggal masuk aja di creator.tribelio.com Udah itu aja Tadi tuh saya lagi mikir-mikir ya Yang daftar tuh kan banyak banget kemarin itu Yang daftar webinar ya Daftar webinar tuh seribuan Yang pertama seribuan Yang kedua itu juga seribuan Kemudian yang datang Yang datang ke acara webinarnya bener-bener Itu kurang lebih 40-50% Which Harusnya oke sih 40-50% sih Cuman Saya lagi mikir aja Apa ya Alasan orang-orangnya itu daftar Tapi gak datang ya Padahal ini adalah sebuah trend yang baru Yang bener-bener Kayak misalkan gini Kalau Anda pernah berpikir bahwa Aku tuh pengen punya produk sendiri Pengen jualan sendiri Bukan dropship lagi Bukan kulakan barang orang lain Terus jualan produk orang lain Aku tuh pengen punya produk sendiri Nah Kalau Anda punya Keinginan seperti itu Maka bikin online course itu adalah Salah satu cara Untuk punya produk sendiri Yang gak butuh model besar Modelnya apa? Modelnya cuman handphone Anda Sama isi kepala Anda Selesai Nah Kalau misalkan isi kepalanya masih kosong Kita bisa ngajarin Supaya ada isinya Simpel ngomongnya kayak begitu Tapi Tapi idenya adalah Ini kan bener-bener kesempatan banget ya Bisa punya produk sendiri Yang bisa Anda jual sendiri Tanpa Modal yang besar Kalau Anda mau bikin skincare sendiri Yang modalnya berapa? Bahkan untuk bikin buku aja Modalnya lebih mahal Daripada bikin online course Bikin buku Ini ada modalnya Katakanlah misalkan 50 ribu gitu Atau 60 ribu gitu Misalnya ya Terus dikali berapa? Kalau cetak Kali seribu Seribu kali 60 ribu 60 juta loh modalnya Sementara Kalau online course Kan gak ada Gak ada itu itu Gak ada barang fisiknya Gak ada yang dicetak Temen saya bingung Mau bikin online course Bidang apa Dia belum tau skill Dan dia jago di bidang apa Expertise Nah ini bener banget Jadi ini menghambat Jadi saya itu lagi ngelis Kira-kira hambatan orang itu apa ya Gak punya modal itu gak mungkin Paling gak pede Gak pede itu maksudnya Dia satu Dia ngerasa Punya skill Tapi gak expert Itu satu Yang kedua adalah Dia gak tau expertise-nya apa Dua ini Tapi Kenapa gak nyemplung aja? Kenapa gak nyemplung aja? Biar tau paling gak Cari ide Kalau saya sih nyemplung sih Kalau ngomongin expertise Gini mikirnya Anda Perhatikan Skill anda itu di level berapa? Satu sampai sepuluh Kalau anda tiba-tiba cuma di level lima Misalkan di level lima Bukan expert yang Enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan Bukan Di level lima Maka anda cukup bikin online course Untuk ngajarin orang di level tiga dan empat Selesai Kalau anda di level tujuh Anda ngajarin lima dan enam Anda gak perlu ngajarin level satu juga Karena kalau anda level tujuh Dan anda ngajarin orang di level satu Itu sangat membosankan Bayangin kayak anda sudah SMA Sudah kuliah Habis itu suruh ngajarin orang Bukan materi yang anda pelajarin sekarang Atau anda geluti sekarang Tetapi anda disuruh ngajarin Bayi baru belajar Balita baru belajar membaca Itu membosankan Anda Sudah expert di level sepuluh Profesor matematika Ngajarin orang Baca Satu, dua, tiga Males banget kan Nah jadi itu Jangan menjadi Tidak expert itu Jangan menjadi mental block Jadi yang harus benerin adalah Mental block sebenarnya Bukan expertise-nya Expertise-nya yes of course Tapi mental blocknya yang menghambat Nah kemudian kalau gak tau Punya skill apa Gak tau punya expertise apa Itu gak ada masalah sebenarnya Cara yang anda bisa approach adalah Kalau memang bener-bener Kenyataannya ya Bener-bener nol Biasanya sih enggak sih Biasanya pasti ada Punya pengalaman satu atau dua hal Sebenarnya Bahkan hal-hal yang anda anggap gampang Itu justru biasanya skill anda Karena namanya skill jadi gampang Orang yang biasa masak Dia akan bilang kayak Masak ya cuman gitu-gitu aja Kan cuman ini-ini-ini Gitu selesai gitu Tapi buat orang yang gak pernah masuk dapur Ini-ini gampang tadi itu Sebenernya kayak momok banget Sehingga Apapun yang membuat anda itu gampang Dan orang sering nanya anda Itu bisa jadi sebuah Skill atau expertise Nah kalau misalkan anda memang bener-bener nol Dari nol banget Yaudah gak apa-apa Anda pilih aja topik-topik Misalkan sesuai yang anda minat Misalnya Misalnya aja Mau jualan online Bingung mereh Mau bikin online course Bingung milih expertise Anda cari tahu Buat diri anda sendiri Sambil anda dokumentasikan Proses atau perjalanan anda Dan itu akan Jadi Konten anda Sehingga ketika itu nanti terjadi Anda menemukan Oh finally Kali saya dari nol nih kemarin nih Dalam waktu satu bulan Akhirnya saya menemukan ide ini Dan ternyata saya punya skillnya Nah proses perjalanan pencarian ini Anda Framework kan Jadikan online course Selesai Tiba-tiba anda sudah punya Sebuah online course Saya tuh lagi Bikin ini Sebenernya Saya lagi bikin Buku lagi Mumpung liburan gitu Sudah saya syuting di video Di Youtube Jadi Mungkin besok ya Mungkin besok akan di upload di Youtube Jadi saya lagi bikin Rich creator clickbook Ya ini kerangkanya Step-stepnya semuanya Cara saya bikin Bikin outline ya Ini cara saya bikin Outline Ini banyak sih Ini Nah kayak begini Jadi Masih kerangka Masih gak ada isinya sama sekali Gitu Saya dokumentasikan Supaya Jadi konten Sebenernya Makanya gak perlu Ah saya belum expert No issue Dokumentasiin perjalanan anda Kalau anda bisa menemukan sesuatu Untuk anda create Online course-nya Maka itu gak ada modalnya Dan tiba-tiba itu adalah Produk milik anda sendiri Dimana bikinnya sekali Mungkin repotnya sekali lah ya Atau repotnya sebulan lah It's okay Repotnya sebulan Modalnya apa? Modalnya cuma HP Buat Buat shooting Buat shooting Pake handphone Kemudian Ya asal HPnya Jangan jelek-jelek banget Yang Burem banget gitu ya Jangan seperti itu gitu Tapi Paling gak ya lumayan lah ya Clear kayak begini juga Dan lumayan Terus Anda bisa editing Ini Text-nya Subtitle-nya Pake CapCut Udah Cuman itu aja CapCut-nya juga gratis Handphone-nya anda juga udah punya Tinggal Bikin outline-nya aja Kayak saya bikin buku begini kan Bikin outline-nya Ini mau dibikin buku Mau dibikin online course Sebenernya sama aja Buat saya sih Ya caranya tetep kayak begini Bikin outline-nya dulu Habis itu bikin isinya apa Atau script-nya apa Atau ngomongnya apa Cuman itu aja Tiba-tiba anda punya produk sendiri Kalau anda punya produk sendiri Tanpa modal Berarti profitnya kan hampir 100% Anda mau jual 100 ribu Anda mau jual 200 ribu 300 ribu Pelan-pelan akan naik Gak ada masalah Tapi Anda punya produk sendiri Dengan margin yang hampir 100% Kurang apa lagi coba Nah sekarang Saya penasarannya adalah Kenapa anda Belum mau bikin kayak begitu Padahal sekarang Eranya di dunia itu Eranya itu bikin konten Kalau anda bikin konten saja Anda punya social media Yang semua Lihat video saya hari ini Anda punya social media Untuk bikin konten Untuk posting di social media Itu juga gratis Tapi kenapa Yang gratis-gratis Kayak begini Gak ada manfaatkan Untuk mendapatkan income Yang jauh lebih gede Minimal 10 juta Ya per bulan ini kan Yang kemarin kita bahas-bahas Di 30 Day Challenge Adalah anda bisa mendapatkan 10 juta per bulan minimal Nah kenapa Gak ada lakukan itu Nah itu pertanyaan saya Coba langsung ditulis Di kolom komen Atau di kolom question Jual kelas caranya Apakah harus iklan Enggak Dan iya Kalau saya akan dua-dua Organik sama iklan Akan jalan dua-dua Karena itu adalah traffic Kenapa harus milih salah satu Ya kenapa harus milih salah satu Pilih dua-dua aja Jalan dua-dua aja Kita mau menjala Gak mau memancing Bikin konten Youtube dulu Atau bikin produk digital dulu Dua-dua sama aja Karena bikin konten Bikin online course Kan juga butuh waktu ya Bikin konten Youtube kan Tinggal bikin aja sebenarnya Tinggal ngomong aja Jadi Buat saya dua-duanya Kalau Anda Memikirkan bahwa Oh saya harus punya follower Banyak dulu Gitu ya Itu mindset yang salah Buat saya Karena kalau misalkan Kayak begitu kan Istilahnya adalah Saya mau jualan ini Dan online course Kalau saya jadi artis Artis kan followernya banyak Ceritanya begitu Jadi artis aja Belum tentu bisa Apalagi Iya kan Kan belum tentu bisa Mau aja Belum tentu bisa Jadi artisnya Kan kalau gitu Gak jualan-jualan nanti Udah jangan mikirin Aneh-aneh Problem terbesar Banyak orang Yang menggagalkan Itu diri sendiri Disini Udah jualan di Traverse City Sehari laku 4 Lumayan daripada AdSense Youtube Makanya Makanya Itu kan Itu kan Tergantung trafficnya aja Online course harus Berbentuk video Atau boleh e-book E-book boleh Tapi video lebih mahal Better video sih Daripada e-book Saya gak punya e-book ya Gak punya e-book sih Gimana kalau sering ditanyain Tentang satu bidang Tapi mereka yang bertanya Tidak tertarik Di bidang yang ditanyain Wah ya Ngapain mereka nanya Kalau kayak begitu ya Kan aneh juga ya Abaikan lah Kalau misalkan kayak begitu Abaikan aja Kemudian Januari Ada Rich Creator Gathering Jawabannya Ada Tanggal Kalau gak salah Tanggal 25 Januari Jadi agak di belakang Gak pede produknya bagus Atau enggak Loh Iya makanya Saya bilang kan Problem terbesar banyak orang Adalah disininya sendiri Jadi Anda menggagalkan diri Anda sendiri Anda mensabotase diri Anda sendiri Harusnya mikirnya adalah Untuk tahu produknya bagus atau enggak Maka Anda kasih gratis aja ke orang Apakah cara Anda bisa menyelesaikan masalah Klien Anda Atau audiens Anda Kalau itu bisa Itu bagus Selesai Kalau itu bisa Kalau gak bisa Itu jelek Nah kalau gak pede Berarti Anda gak tahu Gak pernah ngetes Kalau gak pernah ngetes Itu salah Anda harus ngetes Jadi jangan bilang gak pede Anda salah Kalau gak pernah ngetes Kalau posting question Di kolom question ya Biar saya bisa Kalau gak takut kelewatan Apakah di era digital ini Bikin buku yang mendukung e-course Masih worth it Masih dong Ini Buku-buku saya ini Lakunya masih tiap hari Masih laku kenceng banget Masih dong Kalau gak saya gak bikin buku baru nih Rich Creator Black Book Masih Karena bertanya untuk menyelesaikan tugasnya aja Berarti kan bukan target market Anda Sesimpel itu aja Cara jualan kelas di Traverse City gimana Caranya masuknya ke Creator.tribelio.com Jadi Masuknya Lewat Sini Ini linknya ya Creator.tribelio.com Udah Lewat sini doang sebenarnya masuknya Nah habis dari sini Udah tinggal di upload aja Course-nya Gimana cara menentukan harga online course Yang kita create Tergantung Itu bener-bener tergantung banget sih Tergantung banget Bundle-nya apa saja Bundle-nya apa saja Kemudian harga pasarannya berapa Kemudian Celebrity lebih mahal biasanya Jadi kalau misalkan saya jualan itu Biasanya akan premium Kalau Anda Mau jualan paling murah Anda gak punya margin nanti Buat Ngiklan Itu problemnya Jadi kalau bisa Memang jualan harga itu Yang lumayan Sehingga Anda jadi punya budget Untuk ngiklan Sehingga Anda bisa Ngiklan Dan muncul di mana-mana Ketika iklannya muncul di mana-mana Orang banyak akan mulai tahu Bahwa Oh itu Course-nya si itu Si itu Sering aku lihat iklannya Lama-lama akan terjadi Personal branding Anda Akan lebih cepat jadi Tapi kalau Anda jualan produknya Murah-murah 50 ribu Gitu misalnya Anda gak kuat ngiklan Kecuali Anda keluarin budget pribadi ya Kalau Anda gak kuat ngiklan Yang tahu produk Anda Cuma followers Anda aja Ketika yang tahu Cuma followers Cuma dikit Personal brandingnya Gak jadi-jadi Hak cipta online course Daftarnya gimana Sama aja Kehaki kan ya Sama aja sih Kapan ada agenda Ke pewokerto Gak ada Bukannya kita bangun audience dulu Sebelum punya e-course Biar mendukung penjualan Iya-iya bener Tapi kalau Anda Tunggu bangun audience dulu Kelamaan Mau berapa cepat Saya balik pertanyaannya Seberapa cepat Anda bisa Kebangun audience Untuk mencapai angka tertentu Sebutin coba Satu bulan bisa berapa Atau satu tahun bisa berapa Nah selama satu tahun itu Selama Anda bangun Anda mau makan apa Itu pertanyaannya Oke So Anda tinggal masuk tadi yang Creator.Rebelio.com Ini kan Creator.Rebelio.com Kemudian Anda tinggal Ke course page ini aja Disini Nah sini tinggal Create new Create new course Gitu Create new course Ini saya kasih contohnya aja Punya saya yang ini Misalkan Nah misalkan yang ini Ini kalau saya edit Ini draft aja sih Jadi bentuknya bisa text Bisa video Nah bisa text Bisa video Kalau Anda klik di new slide Kayak begini Klik-klik Anda bisa memasukkan text Image Video Audio Dokumen Ini upload pdf E-book juga bisa disini Atau multiple choice Udah Gratis Tinggal pakai aja Ya jadi tinggal pakai aja Creator.Rebelio.com Masuk aja Kemudian masuk ke bagian Course tadi ya Habis itu baru Create course Jadi ini kan dashboardnya Ini kan dashboardnya nih Dashboardnya disini Anda pilih course aja Disini Course gitu Nah course gitu Habis itu tinggal Create new course Kurang lebih itu ya Sesimpel itu Kalau mau bikin Online course Di Rebelio Cara mengeksplore diri kita Supaya memunculkan ide-ide kita Dalam membuat konten Gimana Kalau saya sih Nggak Nggak dari situ ya Kalau saya dari pertanyaan orang Si konten itu Saya akan posting Kayak begini Saya akan izi live Saya akan posting di instagram Ask me anything Tentang topik tertentu Nah dari pertanyaan orang Barulah saya Bikin Kontennya Jadi Ide-nya dari situ Oke Kemudian Sebentar Saya lihat lagi Badan tolong elaborasi Supra affiliate Yang membantu Pemasaran E-course Oke Jadi Kami di Tribelio Itu mengumpulkan Orang-orang Yang memang punya skill Untuk ngiklan Dan bisa jualan Online course Kita lagi ngumpulin Sekarang itu Sekarang sudah terkumpul Yang sudah aktif itu Kalau nggak 3-4 Itu sudah aktif Terus ada lagi 8 atau 9 Yang lagi antrian Ini Januari Akan kita tes dulu Kalau dia bisa jualan Maka kita akan kenalin langsung Ke online course Online course Yang ada di Tribelio Yang menurut saya Oh ini lengkap Bagus dan layak dijual Ya Daftar isinya lengkap Materinya lengkap Punya marketing Kids gitu Nah Enaknya adalah Ketika Anda Punya produk Yang bagus Punya produk digital Yang bagus Maka Ngiklan ke Facebook Ads Itu biayanya Bisa ditanggung Si super affiliate loh Jadi bener-bener Anda diem aja Anda pasif income Anda bisa dapat 40-50% Margin profit Bayangin aja Nggak ngapa-ngapain Anda dapat 40% Dari total omset Anda Itu gila banget loh Sekarang kalau bisnis Coba Kemarin saya ngobrol Sama orang yang Bisnis skincare Oh bisnis skincare Gross marginnya gede banget Dan bisa 70% Ya I believe 70% Tapi yang dibawa Sama Ownernya pulang Itu berapa persen Hampir nggak ada Karena margin Company-nya Itu sekitar 15-20% Itu sehat Tapi income ini Nggak bisa langsung Diambil semua Sama ownernya Karena dia harus Kulakan barang lagi Nyetok barang lagi Gedein gudang lagi Jadi habis buat disitu Yes asetnya membesar Tetapi income-nya juga kecil Nah kalau Anda Tidak tertarik kesana Nggak tertarik muterin Kayak begitu Maka online course Bikin produk yang Bagus sekali aja Anda jual 500 ribu Anda bisa mendapatkan Sekitar 400 500 ribu Berarti Anda bisa mendapatkan Sekitar 200 Sampai 250 ribu Per penjualan Net Diam aja Itu datang Kalau sebulan laku 100 Kali 200 ribu Itu berapa Angkanya Coba ya kita hitung ya Kalau laku 100 Kalau 200 ribu Kali 100 Maka Angkanya ada 20 juta Udah Pasif income Anda diem-diaman aja Pakai super affiliate Cuma satu orang Anda dapat 20 juta Udah Enak banget kan sebenarnya Ini baru satu Bisa saja Satu online course Dikeroyok banyak super affiliate Bisa saja Kayak begitu Bisa saja Anda tiba-tiba bikin Satu 20 juta Di pasif income Kenapa gak saya bikin 10 ya Kalau saya punya 10 Tiap bulan bikin 1 Tiap bulan bikin 1 Tiap bulan bikin 1 Lama-lama kan saya bisa ngumpulin 200 juta Ini ceritanya nih Per bulannya masuk Pasif income Affiliate-nya happy Karena dapat profit sharing Anda happy Pasif income Inilah yang sebenarnya Yang sebenarnya Saya bangun di Tribelio Itu kayak gini Jadi Tribelio Atau Traversity Itu adalah kolam Kolaborasi Sebenarnya Antara content creator Kemudian super affiliate Kemudian Ya sama saya Yang bikin platformnya Yang menyempurnakan Nambahin fitur ini Itu Jadi Saya berpikir bahwa Saya sendirian aja Omset lumayan Sendirian aja Omset lumayan Nah kenapa gak Saya ngajarin banyak orang lagi ya Supaya semuanya win-win-win Anda jualan dapat income Super affiliate-nya dapat income Saya kecipratan income juga Tribelio-nya Which is win-win semuanya Happy dong Kalau misalkan bisa terjadi kayak begitu Itu Goal saya di Tribelio Untuk ads online E-course Bagusnya di IG Facebook Atau TikTok Yang saya pakai Selama ini di IG Sama Facebook TikTok lagi utakatik TikTok lagi utakatik Jadi Yang sudah proven buat saya sih IG sama Facebook TikTok mungkin bisa Saya gak berani jawab Lagi kita utakatik ya Kalau yang udah beli e-course Bagusnya dibuatkan grup khusus Atau gak Boleh dibuatin grup khusus Boleh Anda bisa pakai Tribelio kan Di Tribelio sudah ada Community-nya juga Kalau dipunya saya Di Tribelio kan Sudah ada tuh Ceritanya kemarin itu Di Tribelio Mana tuh Tribelio.com kan Saya punya Hampir 5.000 ya 4.700an Peserta List Building Mastery Itu saya masukin ke situ Anda bebas sebenarnya Mau taruh di situ Mau taruh di Sebentar Mau taruh di Telegram Misalkan Mau taruh di WA Misalkan Bebas Saya Personally Mix Kombinasi Nah ini List Building Mastery Ini ada 4.700 Jadi materi-materi tambahan Kita taruh di sini sih Materi-materi tambahan Kan ini ada Nah gitu Ya jadi Diskusinya di sini juga ada Gitu sih Jadi bagusnya Memang dikasih Wadah ya Jadi Anda juga bisa Dapet feedback Orang Problemnya dimana Kalau Anda sudah bikin Online course Dan ada problem Orang gak bisa Pakainya Gak bisa ngerjainya Anda jadi tau Di situ Itu penting ya Jadi gak langsung Dipiarin gitu aja Pokoknya udah beli Enggak Bayangin aja Kalau Anda ikuti 30 days challenge Tanggal 3 itu Goal saya adalah Anda berhasil Bikin online course Karena apa? Karena Income saya Itu tergantung Kalau Anda nanti Berhasil jualan Online course Anda Makanya saya bener-bener Kayak Please join Kemudian Bikin online course Yang bagus Saya kenalin ke Supra Affiliate Kalau omset Anda Kenceng di situ Saya juga enak Di Trebellionya Baru dapet profit Di situ Trebellionya gratis loh Kalau Anda gak jualan Saya gak dapet income juga Maka dari itu kan Sebenernya enak banget ya Saya sampe milihin Kerjasama Bareng Kang Afif Kemarin itu adalah Karena saya ngeliat Bahwa di Kang Afif Programnya udah lengkap Jadi Anda tinggal Ngikutin aja Lakuin persis Apa yang diajarin Udah selesai Supaya Anda bisa punya Produk bagus Kalau Anda punya produk bagus Saya bisa jualan Program Anda Makanya enak Kalau udah digituin Masih gak mau Ya gak tau lagi sih Saya punya akun TikTok Topik motivasi Dan audiennya jelas Apakah bisa bikin Kelas atau ibook Lo bikin kelas Atau ibook itu bisa Pertanyaannya adalah Anda mau bikin kelas itu Mau ngajar apa So apa Before dan after Dari audiense Anda Jawab itu dulu Apa Before dan after Dari audiense Anda Ya Jadi itu caranya Kemudian biasanya Kalau di hotel Apa kalau di Jakarta Untuk gathering rich creator Gathering rich creator Kita udah adain Beberapa kali Kita ngadainnya Di kantor Meta Di kantor Facebook Ya Jadi bukan di hotel Bukan di kantor Bukan di kantor Bukan di kantor biasa Tapi di kantor Meta Enak banget kan ya Di support Meta Oke lanjut lagi Apakah bisa didaftarkan Di Haki nya Untuk di Indo Dan overseas Saya gak tau Kalau overseas ya Kalau di Indo Saya daftarkan ke Haki Ya kalau di Indo Daftarnya di Haki Bener Berapa harga online course Untuk pemula Nah Emang orang yang beli Online course itu Tahu Anda pemula Atau enggak Ini jangan Anda jangan Mikirin diri sendiri Anda mikirin audiense nya Audiense nya itu Terbantu enggak Dengan apa yang Anda ajarkan Jadi gak ada urusan Nama pemula Atau enggak Materinya itu Bisa ngebantuin Enggak Selesai enggak Orang mau bayar enggak Ditest disitu Diriset Kompetitornya berapa harganya Gak ada urusan Ada pemula atau enggak Pemula kalau bagus Emang kenapa Video dari Tribilnya Gak bisa dicepetin Di skip-skip ya Nah itu lagi kita develop Tadi saya barusan minta ke Tim saya sih Lagi kita develop Sabar ya pelan-pelan Ini baru launching loh Kita tuh baru launching Udah ada Lebih dari 100 Courses Kalau jualan kelas diet tuh Di akhir tahun memang sepi ya Apakah ada siklus waktunya Jawabannya saya gak tau Saya gak tau Saya gak punya market diet Sekarang Kemudian Kok kalau yang daftar Harus pake link affiliate orang Berarti itu bisa jualan juga ya Kalau yang creator Cuman bisa jualan Iya Itu bisa jualan Maksudnya Kalau anda sudah ikutan Itu bisa jualan Anda bisa jadi affiliate Dan jualin course orang lain Itu bisa Di Traversity itu bisa Enak banget ya Dapet komisi lagi Kemudian kalau saya bikin e-course Yang mengutip jurnal-jurnal penelitian Apakah legal Legal selama anda Meletakkan sumbernya Gak ada masalah Sumbernya saya ngambil dari sini gitu Kayak bikin skripsi aja It's okay Mau tanya di luar topik Kerugian dalam bisnis Menurutku Dany gimana Respon juga gimana Ya dicari tau Yang menyebabkan kerugian itu apa Terus Diminimalisir aja Udah Gitu doang It's normal Rugi dalam bisnis It's normal Kemudian cara jawab customer Yang tanya apa e-course Yang kita affiliatekan Sudah kita coba sendiri Atau belum Ya harus anda coba sendiri dong Kalau belum tuh Terus Apa yang anda ajarkan Coba Kalau harus Harus anda Harus menyelesaikan sesuatu Kalau belum dicoba sendiri Paling nggak Anda sudah mencobakan itu Ke orang lain Jadi misalnya Anda sudah ngajarin Orang lain Untuk ngapain Misalnya gini Saya Tidak Berat badan saya Tidak 100 kilo Oke Terus saya punya online course Cara menurunkan Berat badan dari 100 kilo Maka Saya harus Sudah memakai Atau menggunakan Atau Mengaplikasikan program saya Ke orang yang 100 kilo dong Orang lain Saya nggak bisa pakai Saya sendiri pakai nggak Nggak Saya nggak 100 kilo kok Tapi saya sudah menerapkan Ke orang yang 100 kilo Dan efeknya Dalam 3 bulan Turun jadi tinggal 80 kilo Saya udah mencoba Ke 10 orang Atau ke 5 orang Udah Selesai Udah coba sendiri belum Belum Saya nggak 100 kilo soalnya Apakah saya harus 100 kilo dulu Baru saya bisa Bantuin orang yang 100 kilo Kan nggak Nangkap ya Tapi course-nya harus proven Kone ini akan kolaborasi Dengan Gratio Team Di Bali Februari 2024 Mari hadir offline Gratio I think Saya ngisi di Januari Saya ngisi di 30 Januari Untuk Gratio online Jika saya punya skill Jika saya punya skill Seputar foto Editing di Photoshop Dan udah berpengalaman lama Di bidang itu Apakah 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 bisa Bisa dibikin Jadi rich creator Wah Kamu melewatkan Duit Banyak Banyak Banget Sebenarnya Sayang banget Sayang banget Sebentar ya Foto editing ya Photoshopnya misalkan Photoshop Saya mau kasih lihat Something nih Ini di Udemy Oke Ini di Udemy Lihat nih Ada 127.459 student Saya hitung ya 127.459 student Kemudian Harganya berapa Mana harganya Harganya Segini 599 Dikali 599 Oke So ini saya hitung Di kalkulator Yang 127.459 Dikali 599 Jawabannya adalah 76 miliar Rich gak 76 miliar Hah Itu potensinya Itu di luar negeri ya Kalau di Indonesia Yaudah lah Anda bagi 20 deh Anda bagi 20 deh Hasilnya 3,8 miliar 3,8 miliar Udah dibagi 20 Dibagi 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 lagi deh Dibagi 10 lagi deh Biar Biar tambah kecil Dibagi 10 lagi 380 juta Masih So Menurut Anda Itu Rich gak Gila ya Sebenernya Jadi banyak Banyak diantara Anda Semua disini Itu punya skill Di dalam kepala Punya skill Setiap hari Ngerjain sesuatu Tapi problemnya adalah Anda underestimate Isi kepala Anda sendiri Dan bilang Ah ini bukan apa-apa Ini mah Pekerjaan cuman gini doang Anda gak suka duit sih Kalau kayak begitu Jelas Jelas gak suka duit sih Ini ya Ada Sementara Saya kasih lihat lagi nih Ada orang Jualan Dokter Kinanjar Itu kelas Menyusun judul Proposal Melalui remisi Kelas Ini aja Ini laku Bolak-balik Ini laku Ini laporan sales Saya nih Ini laku Ini laku Ini laku Ini laku Iya kan Kalau ini laku Lagi Jadi Kalau ini Ini laku Ini kemarin Saya kolaborasi Saya sama Kang Afif Ini Ini lakunya Banyak banget Ini lakunya Ngebut banyak banget Nah tapi Disini ada lagi Nah ini Kelas menyusun Judul proposal Iya kan Gitu sih Ini report salesnya Ini laku Tiga resep Es kopi Nescafe Yang bisa kamu jadikan Apa nih Bisa kamu jadikan Apa nih Cuan Tiga resep Es kopi Nescafe Ini juga Lumayan laku Sebentar ya Kemarin tuh Sempet laku Lumayan Ting di Traversity Sales Ini tiga resep Es kopi Ya kurang lebih gitu ya Jadi Simpel-simpel aja Bikin Bikin resep es kopi Loh Untuk ningkatin audience Berarti Instagram Atau Facebook Worth it gak? Memang harusnya begitu kan ya Untuk jualan Langsung dihajar traffic Ke landing page aja Kalau menurut saya sih Langsung dihajar traffic Ke landing page gitu Terus laku kan lumayan Media iklan paling powerful LR sekarang Menurutku Denny Apa ya selain internet? Ya internet lah Facebook Instagram Google TikTok Fundamentalnya gimana ya Untuk bikin e-course Nah ikutin Ikutin tanggal 21 Ada webinarnya saya Jadi link ke link bio saya ya Buat temen-temen yang pengen belajar Bikin online course Saya ada webinarnya Sekali lagi Sebelum akhir tahun Ini Framework dan strategi Mendapatkan 10 juta pertama Anda Dari kursus online Ya ini daftarnya disini Ini langsung aja dateng Ke link di bio saya Jadi link di Nah ini link di bio saya Nah klik disini Kemudian ada Ini Langsung daftar webinarnya aja Disini Webinarnya gratis juga Tanggal 21 Ini masih salah By the way Belum diubah Tapi nanti akan ada Tanggal 21 Hari Kamis ya Kalau gak salah Nah ikut aja disitu Ya temen-temen ya Kemudian Kok itu di slide Selalu ada beginner Dan end itu kenapa ya Ngilanginya gimana Itu bisa diganti gak sih Isinya Itu buat nandain kemarin Itu lagi saya utak-atik Sama tim development Seperti yang tadi Dibantuin super affiliate Itu pemilik kursus Tinggal revenue sharing Sama super affiliate Budget ads Sudah ditanggung super affiliate Bener Enak banget ya Budget ads Ditanggung super affiliate Jadi Anda tinggal Duduk diam aja Paling Super affiliate Akan minta Anda Macem-macem Misalnya mintanya adalah Begini dong video Ngomongnya begini Ngomongnya begitu Ya Itu yang Yang kita lakukan sih Sebentar ya Saya kasih lihat nih Misalkan Ini lagi ngomongin script Ini kalau di ads ini Ini kan ada ya Ads ini Ini beberapa project Project-project yang Sudah deal sama super affiliate Mereka kan rewel Minta kayak Ini ya urutannya ya Ini ya Ngomongnya kayak begini ya Nah kayak gini Ini ya scriptnya ya Harus ngomong urutannya Begini-begini Begini gitu Nah ini kan ada scriptnya nih Sama dia dirapiin lagi Jadi super affiliate-nya Udah tau lah Cara jualannya kayak gimana Jadi Enak banget ya Sebenernya ya Ya Anda Buat saya sih ya Buat saya Itu juga bonus gitu Maksudnya Sebagai creator ya Jualan juga gak apa-apa kan Gak harus ngandalin super affiliate aja Kalau saya sih Saya mau all out Dibantuin super affiliate Mau Kemudian Jualan sendiri Saya juga bisa Saya bisa IG live sendiri Begini Ngapain juga gak dilakukan Kan lakuin aja semuanya Kenapa gak gitu Gimana cara gunain Tribelio Untuk buka kursus Bahasa Inggris Jawabannya adalah Anda datang lagi Ke yang tadi ya Creator.tribelio.com Ya Creator.tribelio.com Anda bikin aja Materi kursus Bahasa Inggris disitu Itu semua bahasa bisa Nah sebenernya nih Ini ide Ini ide Saya kasih ide Anda bisa Misalkan Anda bisa begini Anda bisa ketik di Di Google Misalkan Apa ya Anda ketik aja kursus Habis itu apa Anda yang mau Topiknya apa Kursus misalkan Pijat gitu Misalkan Kita lihat aja Ternyata di luar ini juga ada loh Ini Belajar teknik pijat refleksi Di skill academy Ini ada nih Belajar teknik pijat refleksi Nah kayak gini Harganya 700 ribu Lumayan ya 700 ribu Total Durasi waktunya Gede loh 11 jam Nah ini Teori Yin Yang Sistem organ tubuh manusia Sona refleksi Jadi Ini Sebenernya Anda tinggal cari aja Anda cari aja Kursusnya apa Kursus Misalkan apa ya Masa Masakan daerah Ada gak ya Saya gak kebayang nih Masakan daerah Ini ada nih Resep masakan main course tradisional Gimana ya caranya Belajar Belajar Masak masakan daerah Saya gak tau online course nya ada gak ya Oh ini tempat kursus offline sih Masakan Kita cari lagi course AC ada gak ya Air conditioning Ada gak ya Ini random aja sih Saya sih Ada nanya Which course is the best for AC technician Ini Karena AC di luar ya AC di apa ya Pendingin ruangan ya Course Aircon ya Mestinya Tadi tuh saya iseng Course anjing gitu Nah ternyata ada nih Ini ada online course nya Ya Kembangkan potensi Intelektual anjing anda Menarik kan Ini ada course nya Dia dibawa sendiri tadi Itu ada course nya Mana tadi ya Jadi ada online course nya juga Tadi Ada modul training nya Ada macem-macem sih Oh di instagram nya Di instagram nya Kalau gak salah itu di Faunella Nah Faunella Nah ini Nah ini kan ada nih Mau Mau Klik link di bio Dan pilih e-course kita ya Di bio Tab Nah ini E-course Good dog From good owner Ini di klik Saya gak tau sih Tadi sempet liat sekilas aja Nah ini Ini ada e-course nya nih Harganya 199 Gratis e-book Nah kayak gini Interesting ya Jadi Ngajarin anjing nurut aja Ada e-course nya Indonesia ini Indonesia Banyak sebenernya Kenapa gak Mikir Cara Breeding Ikan Ikan apalah Gitu kan Itu ada semua Sebenernya Tinggal anda Leverage aja Itu pasif income loh Karena apa Belajar di Dapur Lindawati Beliau keren banget Iya Dapur Lindawati itu Milyaran Kayaknya Jadi sebenernya Kalau anda memang Serius pengen dapetin Income tambahan Tambahan ya Anda belajar caranya Anda bikin online course nya Bagus banget Tembakin ke super affiliate Anda kerja kayak biasa Ini bener-bener Pasif income Dan ini bisa Membiayai Biaya hidup anda loh Tiba-tiba anda udah gak Mikir lagi aja Jadi biaya hidup udah ketutup semua Kalau anda dapet 10 juta 20 juta per bulan Dari online course Yang pasif income Sementara anda masih kerja biasa Kan sebenernya jadi happy banget Karena semuanya beres Ya 20 juta Harusnya lumayan lah ya Membantu lah ya Bukannya mewah-mewah banget Tapi ya ngebantu lah Kalau anda bisa dapet 10-20 juta Pasif income gitu Saya mau beli buku Content creator Dan list building Di web Gimana caranya Karena saya gak nemu Cara nambah buku di web Gak bisa Untuk nambah buku Jadi belinya satu-satu memang Kecuali DM saya Saya kontakin ke admin saya Baru bisa Tapi kalau disitu Satu-satu Belinya satu-satu Jadi Kalau mau DM saya aja Kalau mau beli bundle nanti Kemudian Untuk mendukung penjualan e-course Apakah kita harus menunjukkan Testimoni kesuksesan kita Dalam skill yang Kita bikin e-course itu Suksesnya kita boleh Suksesnya Peserta kita Itu lebih make sense Lebih oke Kalau course music gimana Gak ada masalah Gimana apanya Gimana itu Saya gak ngerti Pertanyaan gimana itu Gimana apanya nih Bikin landing page Di Tribelio Bisa gak Jawabannya bisa Anda tinggal pake Tribelio page dot com Ya Jadi ini adalah Landing page untuk kamu nih Nah ini Jadi pake ke Tribelio page dot com Bikin landing page nya Ini Ada semua Ya Jadi silahkan dipake Bikin landing page Punya saya Semuanya kan pake Tribelio page juga Asik ya Kalau anda Sebenernya begini loh Buka Bukalah Bukalah Mindset anda Open your mind Kemudian Coba Nyemplung ke dunia ini Dunia ini lagi Happening banget Lagi naik banget Anda bisa mendapatkan income Produknya punya sendiri Marginnya cukup besar Pasif income juga bisa Kalau sudah jadi Funnelnya semua Sudah dijalanin Tinggal bikinnya aja Kok bikin kursi Traversity harus bikin E-sertifikatnya gak ya Nanti dari kita yang akan bikinin Sertifikatnya Lagi under development Supaya bisa bikinin Supaya ada sertifikatnya Lagi bahasa apa Bahasa online course Kalau ada pertanyaan Langsung di kolom Ini ya Tanda tanya itu aja Di bawah gitu ya Supaya saya bisa Liat Ya jadi Hambatan terbesar anda Itu biasanya Itu cuma di mental block Sendiri aja Buat saya Coba Lip of faith ya ceritanya ya Pede-pedein aja Lompat Nyemplung Coba deh Belajar Jangan banyak alasan Jangan banyak Saya belum expert Saya gak punya skill Saya ini dan sebagainya Begitu Istilahnya anda Men-sabotase diri anda sendiri Mindsetnya dong kok Agar kita komit Dan konsisten bikin e-course Bayangin aja Potensi income-nya Ketika anda berhasil Ketika anda sudah Jadi semuanya Potensi income-nya berapa Main aja di atas kalkulator Kalau harganya 200 ribu Kali sekian Angkanya Laku 100 Laku 200 Kalau bisa laku 1000 Nah kayak gitu Supaya anda termotivasi Kalau saya sih Motivasi saya Satu main angka Buat teman-teman ya Kalau nanya motivasi ya Motivasi saya Satu main angka Kalau dapet 1 miliar Gimana ya rasanya Kalau dapet 2 miliar Gimana ya rasanya Itu satu Kedua adalah saya Gadget freak Saya barusan beli ini kan Kemarin saya barusan Masukin di Instagram saya Playstation portal So ini Playstation portal Jadi saya punya Playstation Tapi ini buat main Kalau Nggak nyalain TV-nya gitu Jadi anak Saya lagi kerja Saya lagi nonton Netflix Anak-anak saya Mainan Playstation Ya langsung main disini sih 5,4 juta 5,4 juta Motivasi saya kayak begini Saya punya gadget-gadget Yang banyak sekali Di depan saya Di samping saya Semuanya Nah itu motivasi saya So Itu yang bikin saya konsisten Kok kalau topiknya Tentang parenting Islami Terlalu spesifik nggak Atau parenting secara umum aja Untuk anak usia dini Nggak masalah Islami itu gede banget Marketnya gede banget Nggak apa-apa It's okay It's okay Berarti money oriented dulu ya kok Bukan money oriented ya Tapi motivasi saya uang Kalau disitu Bukan uang secara uang Tapi ya Apa yang bisa dibeli Oleh uang Itu Motivasi saya Bisa jalan-jalan Bisa beli gadget Beli mainan ini itu Itu motivasi saya Tiap orang Motivasinya beda-beda Kemudian paling canggih Punya gadget Apa itu Paling canggih punya gadget apa Gadget apa ya Macem-macem ya gadget saya ya Nggak ada yang namanya Paling canggih-paling canggih Ini saya barusan beli ini nih Beberapa Ini Minggu yang lalu ini Ini Buat ditaruh di leher Nah Kayak begini Bisa nyalain Nah kayak begitu Terus dia akan Nyetrum ceritanya Mengalirkan listrik kesini Ini namanya Fagus nerve stimulation Jadi ini Menstimulasi Saraf yang ada disini Gunanya untuk apa Untuk macem-macem Tergantung gelombang Stimulasi listriknya Bisa untuk Nurunin stress Nurunin anxiety Bikin better sleep Bikin mood Kalau nggak salah kemarin Bikin Nggak sakit Jadi macem-macem Jadi gadget saya Memang aneh-aneh Gitu Ya jadi Itu motivasi saya Jadi nggak sabar Ikut webinar e-course Makanya Buat temen-temen Langsung klik link Di bio saya aja Ikutan webinarnya Tanggal 21 Desember Gratis Habis itu Ikut Party Day Challenge-nya Supaya Anda Bener-bener bisa Bikin produknya Tapi please ya Bikin produk yang bagus ya Supaya Saya ngejualnya juga gampang Kalau produknya bagus Itu jualannya enak gitu Anda Bayangin sendiri aja Kemarin Saya Live Bareng kakak Afif Itu sales kita Udah di angka Berapa tuh Lebih dari 200 Kayaknya Kan lumayan ya Dalam 3 hari 3 hari atau 4 hari Salesnya 200 Nah bayangin aja Kalau Anda bisa jualan Kayak begitu Jadi Kita tahu caranya Saya tahu caranya Kang Afif tahu caranya Kita tahu cara Bikin produknya Kita tahu cara jualannya Dan Ya Anda Lihat sendiri kan ya Rame banget Kemarin yang beberapa hari itu Nah itu Anda bisa terapkan sendiri Tapi Kalau Anda nggak ngikut Nggak ngikutin saya Atau Kang Afif Atau berada di sini Anda Ya udah deh Setelah saya webinar ini Selesai live ini Anda tutup Anda tidur Begitu aja Dan Anda kembali ke teman-teman Anda Yang terjadi adalah Anda tidak akan pernah tahu caranya Kita nggak ngomongin Berhasil atau nggak berhasil ya Kalau nggak tahu caranya 100% nggak berhasil Gitu aja Tapi kalau Anda tahu caranya Sekian persen Ada kemungkinan berhasil Dan semakin Anda sering ngobrol Semakin besar kemungkinan Anda berhasil Itu sih Oke So any other question Apakah ada pertanyaan lain Oh ini ada Sebentar Saya lihat lagi nih Ini saya nggak paham Maksudnya apa nih Sintihari Cara set up film video Gimana Saya nggak paham Cara set up film video Saya tuh cuman pakai Ini aja Pakai handphone begini aja Sama pakai tripod Ini kebetulan saya pakai tripod Yang pendek Kalau nggak saya pakai tripod Yang tinggi Kayak begini Ini masih bisa ditinggikan lagi Udah Itu aja saya Ngelakuinya Pakai mic nggak Nggak Saya nggak pakai mic Ini kebetulan Saya nggak pakai mic Kalau mau Perbeda angle Yang kayaknya Agak lebih jauh lagi Saya punya DJI Osmo Di sini Saya punya Osmo Ini tinggi juga kan Jadi Lumayan Bisa agak di atas saya gitu Itu sih Kalau bikin Video saya Itu ya Maksud pertanyaannya Saya nggak paham Kod ini produk supplement Bisa ditaruh di Tribelio Traversity Jawabannya enggak Traversity itu Untuk rich creator Hari ini kita fokus Di online course Tahun depan Kemungkinan Saya akan masuk ke buku Kemungkinan Kemungkinan ya Kita lihat aja ntar Nyalonin capres kok Biar market Indonesia Banyak yang rich Sudah ada yang lebih jago lah Disitulah Saya nggak Nggak kesana sih Nggak kesana Ya Saya tuh suka banget Di rumah Introvert begini Super introvert Disuruh nyapres Harus kesana kemari Nggak deh Saya mendingan Main playstation saya Sudah ada yang lebih Ini lah Sudah ada Ininya lah Apa istilahnya ya Bagiannya masing-masing Bagiannya masing-masing Oke so I think Itu aja sih Buat saya hari ini Teman-teman Ini mau lanjut Nonton Netflix Buat Anda Yang sudah nonton ini Thank you so much Dan Saya penasaran aja sih Tadi Kenapa Anda belum Jump in Masuk gitu Ke industri ini Jualan informasi Jualan online course Jualan produk digital Sehingga Anda bisa jadi Punya produk sendiri Dengan margin yang Hampir 100% Ya Kenapa enggak Itu dilakukan Ikut aja Webinarnya Tanggal 21 Linknya di bio saya Kemudian ikut aja Tanggal 21 Belajar bareng Tanggal 3 Januari Kita belajar bareng Alright so I think itu aja Thank you so much ya Buat teman-teman sekalian Sampai ketemu Di video berikutnya Bye bye